Al-Fatihah Berkaitan masalah apa? Masalah mengembalikan suatu perkara kepada uruf atau tradisi Kita lihat apa yang beliau sampaikan Al-akhdu bil-urf fi babil mu'amalat Yaitu mengambil hukum dengan tradisi atau adat istiadat Dalam bab al-mu'amalat Mu'amalat itu ya bab kehidupan sehari-hari Seperti jual-beli, transaksi atau yang semisalnya Kata beliau Termasuk perkara yang dikembalikan kepada tradisi Atau kebiasaan Adat istiadat Adalah apa? Adalah beberapa bentuk transaksi Di dalam masalah mu'amalat Seperti Dan yang selain itu Tidak ada Satu transaksi pun yang dikecualikan Transaksi Jual-beli atau yang semisalnya Tidak dikecualikan Maka itu semuanya kembali kepada tradisi Pada setiap transaksi yang ada Maksudnya bagaimana Rafatnya itu bagaimana Itu kembali kepada tradisi Atau adat istiadat yang ada disitu Sebagai tilawati kan Masalah jual-beli bagaimana harganya Kemudian masalah perkontrakan bagaimana harganya Kemudian rohan, pergadean, wal-aryah, pinjam-minjam, wal-wadiah Menitipan atau menitipkan barang Itu semuanya kembali kepada uruf Karena antum kan Tidak menjumpai dari Al-Quran Atau dari As-Sunnah Penentuan harga Menjumpai atau tidak Tidak ada Dikembalikan kepada tradisi Misalkan antum Jual cabai Di Jawa bisa dikatakan murah Seribu dapat cabai Tapi ketika antum menjual Misalnya di Sumatera Atau mungkin di Sulawesi Lebih mahal misalkannya Nah berkala fiqmu Kembali ke uruf sana Kembali kepada Uruf atau tradisi Adat istiadat kebiasaan Masyarakat setempatan Ini dalam masalah muamalah Ya ingat-ingat ya Kalau dalam masalah agama Atau ibadah Harus kembali kepada dalil Karena al-ibadah itu Tauqifiyatun Karena ibadah itu adalah Tauqifiyah Dan ibadah terhenti Di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah Kita lihat disini Termasuk contoh Mengenai hal tersebut Berdasarkan pendapat yang kuat Adalah mengenai Transaksi Akad nikah Karena transaksi itu garis itu Karena ada ijab Dan ada Qabul Orang jual beli juga Ada ijab Ada Qabul Ya gak? Naam Aku jual barang ini Kepada kamu Yaudah Aku terima Aku setiap membelinya Uangnya ini Ijab Qabul Paham ya? Sebagaimana Transaksi Pernikahan Akad nikah Kita lihat Fainna akden nikah Yuna akid Bi ayilabdin Dalla'alayh Perhatikan baik-baik ini Dikarenakan akad nikah itu Yuna akad Dianggap Bi ayilabdin Dalla'alayh Dengan lafad afapun Yang menunjukkan atas Transaksi akad nikah tersebut Antum pakai bahasa Arab Abdal Pakai bahasa Indonesia pun Kalau dia gak bisa bisa Arab Yang penting Sesuai dengan apa? Ijab dan Qabul Aku nikahkan putriku Dengan si Fulan Bin Fulan Dengan mahar sekian Bahasa Indonesia Tidak? Dengan bahasa Arab Misalnya Angkahtu Nah Barakallahu Barakallahu Angkahtuka Bi penati Fulanah Bi mahrim Kata wa kata Bahasa Arab Misalkan Hatta pakai bahasa Inggris pun Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Melayu Bahasa Cina pun Kalau seandainya Bener-bener Ada transaksi Dan juga Memujudkan Akad nikah Ijab dan Qabul Sah Bagaimana maksudnya? Cuman Abdallah pakai bahasa apa tadi? Bahasa Arab Karena Kebalik pada dalil Kan itu istilahnya Wailah Pakai bahasa apapun Selama itu adalah Barakallahu Menunjukkan Ijab dan Qabul Tadi itu Sah-sah saja Karena Sebagian orang Kalau orang awam Antum adhari pakai bahasa Arab Pusing kepala mereka Mereka pun Bahasa Indonesia pun Sulit atau berat Sebagian mereka Yang tidak pernah sekolah Karena ada Sebagian orang awam Di kampung-kampung Yang dulu tidak pernah sekolah Ngucapkan bahasa Indonesia Berat Bahasa Jawa Masya Allah Karena sudah bahasa mereka Seperti itu Yang penting terwujudkan Yang namanya Apa tadi? 6 transaksi Ijab Qabul Pernikahan Tadi itu Ada pun berdasarkan Madhab-madhab ini Biasanya Maksudnya adalah Madhab Imam Ahmad Biasanya Kalau madhab itu Biasanya kembalinya Kepada Hanabilah Biasanya Ada pun Berdasarkan Madhab Sebagian mereka Juga ada yang mengatakan Madhab syafi'iyah Cuman ma'rufnya Biasanya Kalau madhab itu Madhab Hanabilah Biasanya Ada pun berdasarkan Mendapat madhab Jadi anggap Ilar Kecuali Bila 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 Inkah Atau Tazwid Harus dengan lafad Inkah Aku nikahkan Tazwid Atau Aku nikahkan Tapi dengan lafad Seperti itu Baru bisa Kalau enggak Enggak bisa Lafadnya apa? Angkah Tuka Atau Zawad Tuka Jadi biasanya Kalau orang-orang Pake bahasa Apa itu? Angkah Tuka Bipenati Fulana Bintu Fulan Bimahri Misalkan Apa? Na Barakallahu Fikum Kilo Jira Misalkan Nakdan Aku nikahkan Kamu dengan Putri Dengan apa? Dengan putriku Fulanah Bintu Fulan Dengan mahar Satu kilogram Mas Murni Kontan Paham ya? Kemudian apa? Kemudian yang laki-laki Mengatakan Kobil Tuh Zawajah Au nikah Bimahrid Madkur Bimahrid Madkur Nakdan Aku terima Pernikahnya Dengan mahar Yang disebutkan Tadi secara Kontan Satu kilogram Mas Murni Dua empat karat Itu contoh aja Contoh aja ya Jadi gak harus Tapi contoh aja Maksudnya apa? Maksudnya itu Menurut sebagian madhab Itu harus dengan Lapat Ingkah Ingkah itu Angkah Angkah Harus lapat seperti itu Kalau gak lapat Seperti itu Gak serah pernikahannya Paham ya? Nah Walaupun istilahnya Nanti Kita katakan Intinya Ada makna Ingkah Walaupun bahasanya Bukan bahasa Arab Aku nikahkan Engkau dengan putriku Sama gak dengan bahasa Arab Angkah Tuh Bimahrid Sama Artinya Walaupun dengan tidak bahasa Walaupun tidak Dengan bahasa Arab Ini yang dimaksud dengan madhab Ini maksudnya apa? Maksudnya Berbahasa apapun Upayakan Ada lapat Ingkah Ingkah itu Ada lapat apa? Aku nikahkan Kamu dengan putriku Maksudnya Seperti itu Kita lihat Jadi kalau dibalik Gak boleh Aku nikahkan Putriku Dengan kamu Itu gak boleh Berdasarkan madhab ini Nah Kita lihat Aubillah Atau dengan lafat Naam Ataqatuka Waja'altu Ittaka Sodakoka Nah Artinya apa? Dan Naam Barakalafikum Aku akatkan engkau Dan aku jadikan Naam akat Aku jadikan apa? Naam Barakalafikum Apa ini? Ataqo ya Ataqtuka Waja'altu Ittaka Sodakoka Maksudnya apa? Aku merdekakan engkau Dan aku jadikan Kemerdekaanmu tersebut Sebagai mahrmu Maksudnya Jadi terkadang ada Misalkan posisinya Naam Barakalafikum Budak sama orang merdeka Kemudian Apa? Kemudian Memerdekakan tersebut Yang budak dimerdekakan Itu bisa dijadikan mahar Itu loh Karena Memerdekakan Biasanya Butuh uang Atau yang semisalnya Nah ini Sekedar apa? Sekedar contoh saja Naam Ida tazawajah Amatah Apabila dia menikahi Naam Barakalafikum Budak perempuannya Paham maksudnya ya? Jadi menurut pendapat ini tadi Gak sah Kalau tidak Dengan lafad Ingkah Atau tazwij Naam Ba'illah Pendapat yang rojah Wallah alam Sebagaimana yang disebutkan Oleh Syekh Muhammad Musa'il Usaiman tadi Sebagaimana sebutkan Al-Basam tadi Di awal tadi Bahwasannya apa? Naam Barakalafikum Dengan lafad apapun Intinya menunjukkan Ijab Qobul disitu Maka dianggap sah Ambilum Nah maka dianggap sah Karena Gak setiap orang bisa Bahasa Arap Gak setiap orang bisa Bahasa Arap Nah Kita lihat disini Wata'liluhum Dan alasan mereka Karena ini lafadnya Yang datang dari Yang datang apa? Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Jadi lafadnya itulah yang dipakai Jadi kalau menggunakan lafad yang lain Katanya gak sah gitu Kita lihat disini Dan mereka dalam keadaan meninggalkan istri-istri Ini mengenai Seorang suami yang apa? Yang meninggal dunia Dalam keadaan meninggalkan istri-istrinya Maka masa iddahnya ketika Seorang istri ditinggal mati suaminya Berapa bulan? Masa iddahnya Seorang istri Seorang istrinya Ditinggal mati suaminya Masa iddahnya berapa bulan? Masa iddahnya berapa bulan? Masa iddahnya berapa bulan? Masa iddahnya berapa bulan? Empat bulan? Empat bulan? Empat bulan sepuluh hari Ada gak dalam Al-Quran itu? Ada kan? Coba sebutkan ayatnya Itu maksudnya Yaterabbas nanti yang tahbirna maknanya Jadi para wanita tadi Yang tinggal mati oleh suaminya Menunggu Menunggu selama empat bulan Sepuluh hari itu masa iddahnya Berbeda kalau diceraikan Beda ya Kalau diceraikan itu nanti Masa iddahnya tiga kali suci Tahu ya? Masing-masing cerai Masing-masing tolak Kan ada tolak tiga ya Tolak pertama Tolkoh wahidah Tolkoh saliyah Tolkoh salisah Itu nanti masing-masing tolak itu Masa iddahnya tiga kali suci Faham? Nah barakallafikum Nanti pembahasannya di dalam kita fikir Ya ini cuma menunjukkan apa Kita sedikit faedah Hadat tazwijun Disini pakai tazwij Azwaj tazwij Dan Maka nikahilah Nah barakallafikum Dari kalangan para wanita Yang apa sesuka Kalian maksudnya Dua, tiga, atau empat Maksudnya Gak boleh lebih dari itu Karena untuk Lebih dari empat itu Hanya khusus untuk Rasulullah s.a.w. Akan tapi Pendapat yang rajah Pendapat yang kuat Masuk dalam Keumuman Bahwasannya Dianggap transaksi Pernikahan tersebut Dengan lafad-lafad Yang menunjukkan pernikahan Walaupun Tidak harus Dengan lafad Apa tadi? Angkahayunkihu Ingkahan Atau Zawwajayuzawiju Tazwijan Gak harus dengan lafad itu Paham ya? Intinya menunjukkan Lafad itu Paham belum? Intinya menunjukkan Lafad tadi itu Walaupun tidak Dengan berse-a-arab Tapi semakna Aku nikahkan Kamu Dengan putriku Dengan mahar Satu kilogram Emas murni Ini uangnya Serah terima Ijab kabul namanya Paham maksudnya ya? Naam barakallahu fikum Ikhwan fiddin azdan Walaupun Allah Kita lihat disini Dalil mengenai hal ini Awalan yang pertama Anahu waroda Bahwasannya Telah datang Anin nabi Dari Rasulullah s.a.w. Dari Rasulullah s.a.w. Dari Rasulullah s.a.w. Anahu zawwaja Bi khairi lafdi tazwij Bahwasannya Rasulullah Pernah menikahkan Dengan lafad Yang bukan Lafad tazwij Paham itu maksudnya? Lafadnya Naam barakallahu fikum Menggunakan lafad Selain lafad tazwij Faqad jaa'fi ba'du riwayati Dan sungguh telah datang Daripada Sebagian riwayat Naam barakallahu fikum Sebagian riwayat Bukhari Akhraj al-Bukhari Wa muslim Maksudnya Kisah tersebut Ketika Rasulullah Menikahkan Tanpa dengan lafad tazwij Itu ada dalam Sayyid Bukhari Sayyid Bukhari Sayyid Bukhari Sayyid muslim Dari hadith Sahal bin Sa'ad Dari hadith Sahal bin Sa'ad Raniywa'inhu Fil ladhi Zawwajahul Rasul S.A.W. Yaitu Naam barakallahu fikum Mengenai kisah Orang yang Rasulullah Nikahkan dia Naam barakallahu fikum Nafsah Yaitu mengenai Kisah seorang wanita Yang menghadiahkan dirinya Untuknya An-nauqal Malak tukaha Bima ma'atamil Al-Qur'an Ini Malak tukaha Artinya aku nikahkan Aku nikahkan Kamu dengannya Dengan mahar Apa yang Ada bersama Berupa Al-Qur'an Maksudnya Haparan Al-Qur'an Maharnya Tapi kalau untuk perhatikan Disini Lafadnya kan bukan Zawwad tukaha Tapi apa Malak tukaha Artinya sana Menunjukkan Rasulullah Menggunakan Menikahkan Tidak harus Menggunakan Lafad Zawwajanyu Zawwiju Tazwijan Tidak harus Itu loh Malak tukaha Nah Dan mahar itu Tidak harus Memah-mewah Tadi itu Contoh saja Satu kilo kilogram Itu contoh saja Wailah mahar itu Tergantung dengan Yang disepakati oleh Pihak perempuan Jadi setelah Misalkan Barakallahu fikum Proses sudah clear Kemudian Nentukan maharnya Yang nentukan itu Perempuan yang Mau nikahkan itu Kalau dia mengatakan Cukup hapalan Tiga jus Yaudah Tiga jus Setarkan Karena ada Ikhwah kita Seperti itu Tiga jus Setarkan Maharnya itu Ada juga Yang minta maharnya Selain Bukhari Belikan Selain Bukhari Ada juga Yang minta maharnya Dua gram emas Murni Dua keempat karkasi Caranya seperti itu Sampai-sampai Rasulullah Mengatakan Jadikanlah mahar Walaupun Cincin Yang terbuat Dari besi Maksudnya Walaupun sedikit Mahar itu Ada Kita lihat disini Akhirat Al-Bukhari Muslim Al-Bukhari Maka hal ini Menunjukkan bahwasannya Pernikahan itu Tetap dianggap Dengan lafad apapun Yang menunjukkan Atas pernikahan tersebut Ingat-ingat ya Dengan bahasa apapun Cuman Afdolnya tetap Dengan bahasa Arab Nah Afdolnya dengan bahasa Arab Walaupun Tidak mengharuskan Karena sebagian orang Tidak mampu Untuk mengucapkan Lafad Arab tersebut Sebagian orang Tidak mampu Untuk melafadkan Melafad Arab tersebut Kita lihat disini Misalnya contohnya Apabila ada orang berkata Terbalik Tidak kira-kira tulisannya Ada orang yang berkata Nambarak Allah Fikum Jawas tuka Binti Oala Qabil tu Nah Maksudnya itu Jawas tuka itu mungkin Maknanya adalah Aku sudah perbolehkan Kamu Menikah dengan Putriku Walaupun apapun Tidak pakai Jawas tuka Atau Angkah tuka Oala Qabil tu Kemudian lagi-lagi itu Mengatakan Aku terima Kemudian dia Nambarak Allah Fikum Berhubungan dengan Wanita tersebut Fal madhab Berdasarkan madhab yang tadi Anna nikaha gursahin Berdasarkan madhab yang kita sebutkan tadi itu Pernikahannya gak sah Karena gak dengan lafad apa Tidak dengan lafad Ingkah Atau tazmij Itu Paham ya Nah Walaupun maknanya sama Jawas tuka Aku sudah perbolehkan kamu Dengan putriku Berarti diizinkan menikah Itu maksudnya Nah Kita lihat Kalau seandainya Laki-laki tadi Berhubungan badan Dengan perempuan tersebut Berarti itu adalah apa Berhubungan badan yang subhah Karena gak dianggap Pernikahannya Dan wajib dipisahkan antara keduanya Kemudian diakadkan dari yang baru Diakadkan dengan akad yang baru Laki-laki ini Penting ini ya Akan tetapi berdasarkan pendapat yang kuat Ya sihul akad Akadnya sah Paham ya Akadnya Sah-sah Sajan Ambarakallahu Fikum Kita lihat disini Lianna Dikarenakan Ucapan Jawazduka Indal amah Misal Jawazduka Wala ishkal Ya gak Menurut orang awam saja Makna Jawazduka Dengan Jawazduka Itu maknanya sama Cuman kalau Jawazduka Aku nikahkan kamu Kalau jawazduka Aku Perbolehkan kamu Faham ya Karena sudah dinikahkan Itu boleh gitu loh Maksudnya itu Faham ya Karena awal mulanya kan bukan mahrumnya Gak boleh Tapi kalau sudah jawazduka Semaknanya jawazduka Tadi Gak ada ishkal Ini pendapat yang Raja ya Jadi lafadnya gak harus Dengan lafad angkah Tuka Gak harus Dengan lafad apa Zawazduka Mahum insyaAllah ya Ewa na'am Barakallahu Fikum Seperti itu Kita lihat disini Lau pala malak Tuka binti Atau contohnya Ada orang mengatakan Malak Tuka binti Na'am Aku telah Menjadikan kepemilikanmu Putriku Maksudnya putriku sudah menjadi milikmu Berdasarkan madhab Tadi gak benar Gak dianggap ini Tapi berdasarkan pendapat yang kuat Ini sudah dibenarkan juga Karena maknanya sama Aku jadikan putriku milikmu Berarti kan otomatis Sudah dinikahkan Nah kita lihat Walau kala a'atau ituka binti Fa'alil madhab la yaseh Kalaupun ada orang mengatakan Aku berikan kamu kepada putriku Berdasarkan madhab tadi itu Tidak yaseh Tidak benar Wa'alil qalil rajah Tapi berdasarkan pendapat yang benar Pendapat yang kuat Ada rintianya Tapi ketika Ketika masih lamaran Nah kalau itu terjadi Ketika masih lamaran Ini gak dianggap akad Menurut Setiap manusia Tapi ketika ada transaksi akad Bedakannya akad dengan khidbah Khidbah itu ketika melamar Nador pertama kali itu Melihat wajah calon Istri tadi itu Hanya sebatas wajah saja Para ulama membolehkan Kalau lah seandainya rambut Enggak masalah Tapi jangan lebih dari itu Karena ada pendapat Ibn Hajim Dohiri Itu sampai telanjang pun boleh Tapi itu pendapat yang lemah Pendapat yang lemah Yang rojih Hanya wajah lebih selamat Karena terkadang Ada orang yang digelar dengan Abu Nador Abu Nador itu Dia gak ajak niatan untuk nikah Tapi niat menador sana Nador sini Nador sana Nador sini Gak nikah-nikah dia Sampai digelari Abu Nador Allah Hati-hati Jadi Pernikahan itu bukan permainan Seperti orang jualan Cempe dan tahu Nah Kita lihat disini Kata beliau Kalau mengucapkan tadi itu Ketika khidbah Lamaran Udah ngatakan Aku berikan kamu Kepada putriku Ini berlamaran itu Gak sah Kalim Karena ucapan itu nanti Kapan sahnya Tapi kalau ucapan tadi Diucapkan ketika Transaksi akad Dan ini sudah Ma'ruf Di sisi mereka Bahwasannya ucapan Wali perempuan itu Aku berikan kamu Kepada putriku Fayaqulul mutakaddim Kemudian orang yang melamar Tadi itu Mengatakan Qabil tu Paham ya Mengatakan apa Aku terima Anahada akdun Fahuwa akdun Maka Yang seperti ini adalah Akad Maka yang seperti ini Dianggap akad Paham maksudnya ya Na'am barakallah Fikum Ikhwan fitbin azdan Wazakumullah Kita lihat Siagul ukud Bentuk-bentuk Lapat transaksi Nah Bentuk-bentuk transaksi Itu apa saja Misal Al-fusuk Al-fusuk itu Pembatalan jual-beli Faham ya Faseh Jadi aku jual-beli Ternyata dibatalkan Karena contohnya Mungkin apa Mungkin Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa Kriteria atau sifatnya Dia ngomong Aku jual Jubah aromen Ori atau enggak Ori katanya Ternyata setelah sampai di tempatnya Enggak ori Palsu dia Jubah aromen Dicek dalamnya Enggak ada kancing bajunya Dalam itu kantong itu Enggak ada kancing bajunya Kemudian Barakallah Fikum Na'am Kemudian juga Ada tulisannya Misalkan Madain Cina Entah ya Enam Atau intinya enggak ori KW Tapi KW nomor satu Nah akhirnya orang tadi Merasa tertipu Faseh disitu nanti Karena batal enggak jadi Kenapa Kataan itu ori Ternyata KW Nah mau enggak mau Yaudah Transaksinya batal disitu Cuman Kalau dia terang-terangan Sudah ngomong Ini yang aku jual nih KW Satu misalkan Clear-clear Harganya berapa Harganya 230 ribu Misalkan ya Kemudian transaksi terjadi Serah terima terjadi Kok dia batalkan Enggak jadi Enggak bisa Karena Si penjual Sudah jujur Sejak awal itu loh Ambilum Sifat-sifat Barang yang dijual itu Benar-benar Sesuai dengan Barang yang dijual tadi Jangan bilang Barangnya Bagus Fotonya ini Fotonya dikirim Fotonya gini Masya Allah Difoto bagus sekali Ternyata yang dikirim Barang lain Nah Sebagian orang ada Seperti itu Jangan Karena kalau enggak jual Belinya enggak jujur Itu pasti enggak akan Mentram Pasti keributan yang terjadi Jadi upayakan Jual beli online pun Jujur Nah kalau misalkan Barangnya warna hitam Ya hitam Nah karena sebagian orang itu Belinya warna hitam Disepakat dari sana Yang datang warna biru Akhirnya ribut kan Ribut Nah barakallahu fikum Ikhwanifiddin Azzani azzakumullah Kita ambil dikit lagi Wal wakalat Nah wakalat itu semacam Nah barakallahu fikum Penitipan barang Atau yang semisalnya Nah barakallahu fikum Menitipkan barang Atau Nah barakallahu fikum Atau Pengiriman uang Penerimaan uang Itu masuk dalam bab wakalat Nah Perwakilan Ini semuanya kembali Bertradisi Urufnya Yang seperti ini Tidak ada lapat Yang ditentukan Dan memiliki contoh-contoh Pertama Seorang laki-laki Nah barakallahu fikum Meminta khuluk Kepada istrinya Nah Maksudnya bagaimana Mengkhuluk istrinya Karena kalau khuluk itu Sumbernya dari istri ke suami Kalau suami ke istri itu Cerai namanya Nah barakallahu fikum Kita lihat disini Sedangkan khuluk Perhatikan bedanya khuluk Dengan perceraiannya Kalau khuluk itu nanti Seorang suami Memisahkan istrinya Dengan iwat Iwat itu pengganti Pengganti Yang dulu mahar Pernah diberikan Itu nanti bisa jadi Nah barakallahu fikum Penggantinya Laki-laki tadi itu Mengucapkan Apa Yaudah Aku khuluk kamu Dengan apa Dengan 100 dirham Maka yang seperti ini Sahih Entah belum Nah jadi khuluk itu Memang harus apa Mengembalikan Sebagian harta Tapi sesuai dengan Kesepakatan kedua-duanya Suami minta Misalkan Barakallahu fikum Karena posisinya khuluk Itu kan yang minta istri Pokoknya Anak mau pisah Misalkan Posisi apa Suami istiqamah Di aras Al-Quran Sunnah Istri gak ada sebab Balas syaih Misalkan Itu dia berhak untuk apa Batalkan Gak mau Secara syarat Gak bisa dia khuluk Kalau si suami gak mau Tapi daripada nanti Bergantung Bergantung Maksudnya Terlantar gitu Yaudah Suami melepaskan dia Tapi suaminya syarat Syaratnya Kamu harus kembalikan Uangnya sekian Misalkan Kembalikan Tapi kalau suami Mengatakan Yaudah Kamu tak pisahkan Lepas dari aku Tidak ada yang kamu Kembalikan Wala syaih Yaudah Selesai Maksudnya ya Nah karena nantinya Masalah khuluk ini Beda dengan masalah cerai Kalau cerai gak ada Uang-uang pengganti gak ada Cuman kalau cerai kan proses Tolkoh wa'idah Cerai pertama Tolkoh faniyah Masih dalam Na'am barakalafikum Cerai yang pertama Tolkoh salisah Masuk dalam cerai yang kedua Maksudnya bagaimana Cerai yang pertama itu Masuknya Masuknya Tolk Raja'in Tolkoh raja'in dua Tolkoh wa'idah Tolkoh saniyah Tolkoh raja'in Kalau Tolkoh salisah Anti tolik Kamu aku cerai Ini nanti masuk dalam apa Masuk dalam apa Tolak bain Perceraian yang mau Tidak mau Harus bisa Gak boleh lagi Bersama oleh suaminya Kecuali Kalau perempuan tersebut Sudah dinikahi oleh Seorang laki-laki Dan diceraikan Habis masa idahnya Boleh balik Pada suami pertama Panjang gak prosesnya Panjang Nah jadi perlu berhati-hati Nah jangan sampai Bermudah-mudahan Ini berarti perempuannya ya Kita ulangi lagi Maksudnya Yang tepat itu Justru perempuan itu Minta khuluk Pada laki-laki Khuluk itu maksudnya Adalah seorang laki-laki Seorang suami Memisahkan istrinya Tapi dengan suatu Pengganti Ewat Kemudian laki-laki Mengatakan Maksudnya mungkin diterima Khuluknya itu Dengan apa Dengan syarat Menyerahkan Seratus dirham Ini sahih Maksudnya Apa maksudnya Dendanya Aku denda kamu Dengan seratus dirham Ini juga sahih Maksudnya tidak masalah Tidak masalah Tidak ada dosa Atas keduanya Terhadap apa Terhadap Denda yang diberikan Untuk wanita Yang minta khuluk Tadi itu Apa maksudnya Jadi Untuk masalah khuluk Ini harus berhati-hati Aku pisahkan Kamu Dengan catatan Memberikan seratus dirham Ini juga benar Ini juga ada ucapan Perhatikan baik-baik Aku cerahkan kamu Dengan syarat Memberikan seratus dirham Ini juga benar Lakin Kalau yang seperti ini sekarang Dikatakan tolak Atau Faseh Faseh itu Pisah saja Tolak itu cerai Nah Ini ada khilaf Insya Allah Pada pertemuan Yang akan datang Kita baca Khilafnya Syahidnya yang kita ambil Pada kesempatan Pagi hari ini Adalah Di dalam Masalah muamalah Baik berupa transaksi Ijab kabul Jual beli Ijab kabul Pernikahan Dikembalikan kemana Da'uruf Tradisi Atau adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat setempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Wa Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum